assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan menunjukkan cara merubah lampu hemat energi yang sudah rusak dirubah menjadi lampu RGB multi warna seperti ini karena menggunakan led RGB 6 buah maka terjadi perpaduan warna antara led satu dengan yang lainnya yang menghasilkan warna lain bisa kalian perhatikan bagaimana cara membuatnya sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe Oke kalian tentunya memiliki lampu hemat energi yang sudah rusak kalian buka saja seperti ini lalu pada tabung lampunya kalian dan beri lubang agar lampu RGB nya dapat masuk dalam melakukan ini kalian harus hati-hati karena mudah pecah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika sudah superficial terlitam telkis selamat menikmati kemudian kalian gabung semua kaki katoda atau negative light RGB untuk pemasangan kita membutuhkan pembatas arus dengan menggunakan resistor tentunya untuk amannya kita ambil 3 volt dan 10 ampere dari spesifikasinya maka didapat resistora sebesar 200 Ohm tapi agar lebih terang tapi agar lebih terang saya menggunakan arus 20 mA saja maka didapat R sekitar 100 Ohm jadi untuk resistora bisa kalian gunakan antara 200 Ohm sampai 100 Ohm bila kalian menggunakan tegangan 5 volt saya gambarkan saja dahulu rangkaiannya bila kita menggunakan USB maka tegangan 5 volt airnya dipasang di positif USB dan anoda RGB dan banyaknya tergantung yang kalian buat di sini saya buat dengan enam buah Hai bila kalian ingin menggunakan USB kabel seperti ini maka belakang barang barb biasanya bisa dilepas seperti ini lalu masukkan kabel USB nya tapi saya akan menggunakan charger kecil saja ini bekas charger Blackberry saya kecil sekali jadi pas ditempatkan di casingnya oke saya contohkan saja saya pasang resistor pembatas arusa dahulu saya gabungkan dahulu ke enam resistornya lalu ujung resistor satunya saya solder ke masing-masing LED selesai bila kalian ingin menggunakan USB kalian tinggal solder saja yang positif ke gabungan resistor dan yang negatif ke gabungan LED saya coba saja saya gunakan charger kalian lihat sudah hidup mudah bukan tinggal kalian rapikan tapi saya akan coba membuat agar bisa langsung ke 220 yang tadi saya tunjukkan dengan tambahan bekas charger HP jadul saya oke saya langsung saja pasang ke input 220 volt AC ke charger lalu saya menggunakan name tembak agar tidak bergerak kemudian saya solder output charger kemudian saya solder output charger selesai selesai dan jangan lupa kalian cek ulang oke saya coba langsung ke 220 kalian perhatikan saya pun pecah sedikit sampai saya menggunakan name glue ya sudah hidup kalian lihat warnanya pasti susah kalian hitung saya coba matikan penerangannya kalian lihat kembangannya kembangannya dan sampai jumpa di bawah kalian lihat jalan terindah kalian lihat kalian lihat kamu lihat lakihan kalian lihat hypothetical Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh